Heru Budi Hartono resmi menjabat sebagai penjabat gubernur DKI sejak 17 Oktober 2023 lalu. Ia dipilih langsung oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Anies Baswedan yang purna tugas. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negar, yang bisa diakses di situs LHKPK-ID, tercatat total kekayaan Heru Budi pada 2021 lalu mencapai Rp31,9 miliar. Sebagai informasi, LHKPN ini dilaporkan Heru pada 16 Februari 2022 lalu, saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan dan belum menduduki kursi PJ Gubernur DKI. Berdasarkan LHKPN, sumber kekayaan Heru Budi mayoritas berasal dari tanah dan bangunan, yang nilainya mencapai Rp23,455,346,868. Ex-wali kota Jakarta Utara ini total memiliki 12 bidang tanah dan bangunan, yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta hingga Bekasi dan Karawang. Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 144 meter persegi, 145 M2 di Bekasi, hasil sendiri senilai Rp772.320.000. Tanah seluas 338 M2 di Jakarta Timur, yang diperoleh dari warisan senilai Rp2.033.350.000. Tanah seluas 3.500 M2 di Bogor, hasil sendiri senilai Rp260.693.000. Tanah seluas 461 M2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp1.429.100.000. Serta tanah seluas 162 M2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp825.390.000. Selanjutnya, tanah seluas 330 M2 di Jakarta Timur hasil sendiri senilai Rp2.573.187.000. Tanah dan bangunan seluas 80 M2-267 M2 di Bekasi, hasil sendiri senilai Rp3.843.400.000. Tanah dan bangunan seluas 91 M2-96 M2 di Bekasi, hasil sendiri senilai Rp1.5.000.000. Tanah dan bangunan seluas 154 M2-240 M2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp1.9.000.000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!